Pada pagi hari ini kita melaksanakan apel pengamanan malam tahun baru 2022. Kami pemerintah kota administrasi Jakarta Timur melibatkan kurang lebih 250 orang personil yang akan nanti kita gerakan untuk melakukan monitoring mulai pukul 20.00 sampai dengan selesai nanti malam. Saya berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik, situasi dan kondisi di wilayah terpaham dan terutama di masyarakat juga bisa aman dan kondusif. Harapan kita semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa titik yang menjadi perhatian. Pertama BKT, kemudian tempat-tempat kerumunan yang berpotensi kerumunan masyarakat seperti yang di taman ini. Kemudian nanti termasuk Cipinang Melayu, kemudian di Tongtek, di Kampung Melayu, di Jatinegara, dan beberapa titik lain yang ditengarai atau dikitawaspadai akan terjadi kerumunan masyarakat dalam jumlah tahun. Post-post sudah berdiri semua, para camat, para luas sudah menyiapkan postnya masing-masing dan mulai siang nanti akan dilaksanakan juga apel pengamanan malam tahun baru di tiap-tiap kecamatan bekerjasama dengan Yumbu Sipikas tempat. Insya Allah semuanya telah kami siapkan, mulai dari mobil patroin desa pro PP, kemudian dari mobil damkar, mobil kendaraan operasional di Dinas Kesehatan, Sudin Sari, maaf, Sudin Kesehatan, termasuk juga semua sarana yang ada di ikan kecamatan dan keurahan kami siapkan. Kami menghimbau kalau memang masih lebih baik di rumah saja, merayakan tahun baru di rumah bersama keluarga, tidak usah keluar rumah. Kami menghimbau kalau memang tidak penting-penting dan tidak terlalu menyesat, merayakan malam tahun baru bersama keluarga di rumah saja.